Saya lulus SMA itu tahun 2019, sekarang udah 2 tahun lulus SMA. Ada satu hal yang bikin saya gak pengen keluar dari pekalungan. Ceritanya gini, saya tuh mulai aktif nongkrong, itu kelas 2 SMP. Waktu itu, nongkrongan saya tuh di angkringan jalan Kartini. Jadi habis rel kereta itu, jalan ke selatan itu 200 meter ada. Sebelum toko Galik Dhafi lah, itu ada angkringan tuh di sana. Nah itu langganan saya dulu. Ada satu hari dimana, ketika saya lagi nongkrong, angkringan tuh rahme banget. Teman-teman saya belum pada datang tuh. Tiba-tiba ada bapak-bapak random. Ngomong kayak gini, mas menelulungguh ya. Oke mau kok pak? Duduk tuh ngobrol basa-basi, dia ngerokok, minum ST gitu. Basa-basi dia nanya gitu, sekolah kok mas? Sekolah pak, di kelas nur SMP. Wah lah kok 2 anak kok. SMP di mas. SMP siji aku pak. Oh lah podo anakku loh. Anakku tapi SMP. Loro. Ngobrol tuh basa-basi aja, basa-basi terus. Sampai akhirnya sebelum dia pulang, dia ngomong kayak gini sama saya. Kowe. Nek Wes lulus SMA. Tapi kowe. Kok baru lulus SMA, kowe tak ajak keliling daerah Pekalungan. Sampai pelosok. Nek kowe tak tinggal di daerah pelosok Pekalungan. Kowe dong bisa bali dewe. Kowe aja pernah tinggal ke Kalungan. Habis itu, bapak-bapak itu pulang tuh. Saya cuma ternyuh gitu, mikir blongo aja gitu. Jalan gak saya udah bayar. Baca lah. Saya bayar aku. Hecingan.